Misalnya kalian disini, ya, ngendok disini, musuh kalian tau, musuh kalian tau kalian disitu, diginiin, subscribe, wah itu mati sih mabu, karena view nya tuh lebih cepet yang ngerush, kalo musuhnya gak tau ya, gak tau posisi kita nih, pokoknya jangan sampe tau dulu, kita ngendok kayak gini, sebenernya gak apa-apa nih mabru ini, ngendok kesini, nungguin gak apa-apa, oke, intinya tuh jangan sampe musuhnya tau duluan, kalo udah tau tuh ngendok dulu, oke. Mabru, apa kabar semuanya, jadikan mabru kita bakal latihan lagi ya mabru ya, nah sekarang oce tuh mau bahas, sebenernya sih oce udah pernah bahas soal kayak gini mabru ya, di sela-sela video oce, karena oce suka ngomong ya, jangan pernah jadi camper, jangan pernah nungguin musuh datang ya mabru, jangan pernah ngumpet ya, dan kalo memang kalian takut ngumpet, pengen ngecam, oce kasih tau cara ngecam yang bener ya, intinya tuh kalian gak boleh diem ya mabru ya, karena kalo kalian tau ya, view kalian misalnya kalian ngecam nih ya, kalian ngumpet dibalik tembok, musuh kalian tau dibalik tembok ya, tapi kalian tidak mau kabur gitu, gak mau jalan ya, itu bahaya banget ya, oce kasih tau nih mabru ya, karena kalo kalian tau view orang yang ngecam sama orang yang ngeras itu lebih duluan yang ngeras ya mabru ya, jadi kalian jangan bingung nih, gue kok udah ngendok ya, gue udah siapin aim gue udah ngescope duluan, tapi gue tiba-tiba mati, nah itu jangan salah ya mabru ya, oke. Karena ya seperti oce bilang, view yang ngeras itu lebih cepet mabru ya, karena aim kita ketika kita ngescope itu lebih bagus duluan ya mabru ya, dibanding orang yang sudah mantekin duluan mabru, biasanya tuh flinchnya lebih gede ya, ini gak tau sugesti atau apa, ini berdasarkan pengalaman oce mabru ya, karena kalo kalian liat nih, misalnya oce jadi camper, oce tuh gak pernah kayak ngecam bener-bener ngecam, setidaknya tuh oce jalan ya mabru ya, gerak ya. Yaudah mabru, oce bakal praktekin, mungkin kita kali ini bakal main search and destroy dulu ya mabru ya, entah setelah satu game search and destroy kita bakal main domination juga gitu ya, yaudah oce bakal langsung main aja, yuk let's go. Oke mabru ya oce udah di dalam game nih mabru ya, ini ada setting yang harus kalian set nih mabru ya, oke ke basic kita ya, nah ww sprint nih mabru ya, saran oce kalo kalian mau ngikutin gameplay kayak oce nih ya, oke oce ajarin ya mabru, ini 60 ke bawah mabru jangan 60 ke atas ya, kalo 60 ke atas itu gampang banget nge-sprintnya nanti ya, oke. Kalian ikutin aja, jadi misalnya kalian 70 misalnya itu ya ww sprintnya, jadi gampang banget nih, analognya kayak gini, jadi gampang lari ya, itu bagus sih buat domination sih. Nah kalo miras search and destroy kalian tuh perlu pergunakan dead silence kalian mabru ya, oke. Nih disini, misalnya kalian mau nahan-nahan gini mabru ya, jangan nge-dog game kayak gini, jangan gini mabru asli dah, jangan gitu. Kalo musuh kalian tau kalian posisinya dimana, kalian mati mabru ya, percayalah. Tentang, get down sniper! Gitu sniper! 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 Waduh, tripman man what the heck tripman2! What the heck man! Ya udah gapapa mabru ya, Mereka kalian kalo mau ngendok di pojok-pojoknya ya gapapa ya mabru ya. Masih mati, nge-mater, mabru. Tetep, GERAK! Misalnya kalian disini ya, nge-dog disini. Musuh kalian tau, Musuh kalian tau kalian disitu, Di giniin, Set, plan! Wah, itu mati sih mabru pasti. Karena view nya tuh lebih cepet yang rush. Oke, percayalah kawan. Kita di rush tapi menang ya. Defense kita berarti bagus mabru ya. Cajarin nge-plan juga deh, nih. Apa yang lebih baik itu disini, disana. Tarin ke kereta ya, jangan di belakang sana. Dan sini nih, kita jaganya gitu loh mabru ya. Mantap ya. Nah kalo jaga di kereta gini, Atau juga gabisa dia mabru, bagusnya. Oke. Don't stay. Oke dimana nih mabru ya. Yuk. Nice, oke mantap. Misalnya kita nge-hold disini mabru, ngendok ya. Oke, gini boleh lah. Mainnya gini. Set. Tadi gua kaget misalnya ada yang lewat ya mabru ya. Yang penting tuh jangan diem lah. Jangan begini. Nah kayak gini tuh serem nih. Kayak gini, diem doang nih. Gini tuh serem. Mendingan kalian jangan open scope duluan sih. Kalo oca ya. Tapi ada juga pro player yang nge-scope gini terus. Gini juga bagus sebenernya. Tapi jalan, jangan diem. Nah. Mantap ya mabru. Jalan aja. Kita jalan kaki ya. Mantap ya mabru. Jalan aja. Kita jalan kaki ya. Target's inside. Target's inside. Target's inside. Baging mag. Ini disini orangnya. Di atas. Oke. Kalian gerak. Jangan diem pokoknya. Jangan takut. Intinya mah. Tetap santuy. Oke mantap ya. Mantap sih wawwoi gitu lah. Sebenernya kalo kalian ngeras. Pas dia. Lagi nge-nock gitu. Lagi nungguin kita. Itu rush aja. Tapi kalian harus pede ya. Open scope nya juga harus cepet. Langsung tembak. Waww bro. Jangan sampe telat ya. Destroy it. Setia sudah udah ya. Kota mau pake Vendek. Oke. Kita nge-holt dimana nih. Coba nge-holt disini. Pokoknya kalo nge-holt tuh. Jadi dia akan trofi ya. Nge-dog nge-dog. Player nge-dog ya kan. Sebiakan trofi. Ini ada orang saja. Enemy down. Mantap ya. Nah kita udah di CT nih mabru ya. Kota mau jaga mana nih. Kita jaga B ya. Kita jaga B. Nge-nog dimana Sebenernya kalo chatnya gini sih Kalo musuhnya gak tau ya Gak tau posisi kita nih Sebenernya gak apa-apa nih Nge-nog disini nungguin gak apa-apa Intinya tuh jangan sampe musuhnya tau duluan Kalo udah tau tuh Ya pada di kagetin ya kan Pas ada step Kalian kagetin gitu juga gak apa-apa Kan juga enak lu ya kan Nah tuh mabro begitu ya Oh iya mabro mantap kan Misalnya musuhnya gak ada ya Di B kalian udah nahan lama Boleh kalian majuin musuhnya Tapi nge-step jangan open step ya Jangan lupa pake dead silence juga Oke nih musuhnya misalnya gak tau nih Kita boleh nih Jaga disini Jalan disini boleh nih Gak tau musuhnya kan Wuhca hampir sih membunuh semuanya ya mabro ya Ya pokoknya kaya gituERS ga apa-apa Asal kalian jangan ketauuan duluan ya Nge-doc kayak gitu gapapa ya oke Jangan selalu enak ketauan ululan Intinya sih gitu ya Oke mabro yo si udah di dalem game nih Dapetnya domination crate mah bro ya Yoi let's go kita coba saja mah bro ya main ngehold ngehold ya main ngendok gak tuh ya wajah pake AR ya mah bro ya sebelum wajah udah penampilin game playnya ya gimana kalian kalo ngendok ya ini wajah harus sejar B dulu ya aduh temen loco gak langsung maju B gak tuh wajah mati nih gimana itu wajah udah mau kambil aja ya temen kita gak ada yang mau ngambil anjir kalian gameplay ngendok ya pokoknya nggak boleh diam jangan ngendok di pojokan pokoknya guna soalnya ya kalian nggak bisa jagain capture ini juga B nya ampun deh temenku capture lah Bang ini tuh enak nih mabro ya mantap nih oke nggak apa-apa mabro ya sama aja tidak biasa diajak kerjasama ya parah banget dah nggak mau capture Bang capture lah Bang jangan nge-kill mulu pada nge-kill ya nggak ngerti lagi padahal nggak nge-kill mereka ya nah gitu dong nah binter kamu ya ya tempat nge-stop nih untuk gini yang buat nge-dock ya di crash oke ada yang mau masuk don't try bro aduh orangnya lho menghilang iya kalian harus tetep tetap musuhnya ya tetap tempatnya ya gak boleh kalian mengalihkan pandangan dengan meng-dock dibalik kembok oke maaf bro waduh ya dia mau majuin oca ya iya sih iya oke ini gini ya cara nge-dock yang baik ya langsung comeback israel kan yoi kita masih jogetan joget oke maaf bro ya makasih ya oke gitu aja yang penting yang tidak ada semuanya kalau kalian takut jangan sampai ya gimana ya nge-dock way jangan ketakut jangan ketakutan ya kalian jago bisa juga berawal dari mental juga mental kalian perbaiki ya oke jangan takut sama musuh kalian ya kalau oca dulu ya nemu yang lebih jago nemu nama-nama pro player malah malah lebih apa ya lebih pengen menang gitu maaf bro ya malah kayak jadi pede lebih pede walaupun agak gementar tapi ya semangatnya tuh pengen bantainya tuh tinggi gitu oke yaudah maaf bro ya makasih udah maaf jangan lupa subscribe 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 yup see you maaf bro syarap yaudah dadah semuanya see you next selamat menikmati selamat menikmati